Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo membuka Bayangkara Mural Festival 2021 di lapangan Bayangkara Jakarta Selatan Sabtu 30 Oktober. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan kegiatan lomba mural adalah bukti Polri tidak anti kritik dan menghormati kebebasan berekspresi. Lebih lanjut Listio menyebutkan dalam lomba mural ini, peserta diberi kebebasan untuk membuat karya yang mempersepsikan Polri baik secara positif maupun negatif. Kami sebagai institusi Polri memegang teguh aturan-aturan yang ada arahan dari Bapak Presiden terkait dengan kebebasan berekspresi. Sehingga tentunya hari ini adalah bukti bahwa kami menghormati kebebasan berekspresi. Para peserta Bayangkara Mural Festival 2021 sangat mengapresiasi lomba mural terbesar yang pernah diadakan ini. Mereka berharap kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahun sebab Polri sebagai penyelenggara telah berhasil memberikan tempat khusus bagi seni mural di tanah air. Kalau menurut saya ini lomba mural pertama kali yang terbesar seperti ini melibatkan 34 provinsi dan sampai 80 peserta sekarang ini, ini lomba yang luar biasa. Dan Polri bikin lomba ini paling tidak memberi ruang kepada para seniman mural yang selama ini juga agak kurang mendapat apresiasi dari pemerintah, ya pemerintah terutama. Polisi bisa memediasi masyarakat juga kan dan antusiasme ke masyarakat juga bisa disalurkan lewat seni rupa juga kegiatan-kegiatan yang kayak gini dan akhirnya jadinya balik lagi jadi media yang positif, jadi kegiatan yang positif. Secara nasional Bayangkara Mural Festival 2021 diikuti oleh 803 peserta yang terseleksi menjadi 80 seniman mural yang masuk tahap final. Nantinya, akan dipilih 10 mural terbaik sebagai juara di mana juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 30 juta rupiah, juara kedua dan ketiga 15 juta, dan 10 juta rupiah, 7 terbaik lainnya mendapatkan masing-masing 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, Muarta.